Hezbollah menyergak pasukan Israel di timur situs Hanita pada Senin 8 April 2024. Dilaporkan bahwa artiler Hezbollah sukses tembus dada tentara Israel hingga berujung tewas. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 April, serangan itu sebagai bagian dari dukungannya terhadap rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza. Terbaru Hezbollah menyerang IDF yang tengah mempersiapkan senjata. Perlawanan mengumumkan bahwa Mujahidinnya telah menargetkan kelompok musuh yang menyiapkan penyergapan. Hezbollah mengklaim bahwa tentara Israel terluka hingga ada yang terbunuh akibat serangan tersebut. Selain itu Hezbollah juga meluncurkan serangan udara di lokasi Angkatan Laut Ras Nakora dan tepat mengenai sasaran. Sejumlah situs juga turut menjadi target serangan dengan rudal burkan mulai dari hadap Iyarin, Ruwaisat Al-Alam dan Barak Zabdin. Ibasnya sirena dibunyikan di pemukiman utara Dishon, Yiftah, Al-Malikiyah dan Ramad Naftali. Sirena dibunyikan setelah sebuah drone Hezbollah diduga menembus daerah-daerah tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!